Bapak 4, tidak ada hal yang jahat. Ada kalanya dalam hidup kita ketika kita hanya merasa seakan-akan mengucapkan berbagai pikiran dan emosi negatif kita. Namun dalam terang peperangan rohani, ini adalah saat-saat di mana kita harus melatih iman kita dan pengendalian diri kita. Di dalam Matius 6 ayat 31, Tuhan menyingkapkan kepada kita pada titik mana kita mengambil sebuah pikiran menjadi milik kita sendiri. Janganlah kamu khawatir dan berkata, sebuah pikiran akan menjadi milik Anda ketika Anda mulai mengucapkannya, mengatakannya, keluar dari mulut Anda. Anda tidak bisa menjaga segala jenis pikiran terlintas dalam pikiran Anda. Ketika saya mendapati bahwa putra saya meninggal, pikiran dukacita, ketakutan, dan kepanikan melintas dalam pikiran saya. Saya adalah manusia sama seperti orang lainnya. Namun Anda bisa mencegah untuk menjadikan pikiran tersebut menjadi milik Anda. Kenneth A. Hagen pernah berkata bahwa Anda tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepala Anda. Tapi Anda bisa mencegahnya untuk mendarat di sana dan membangun sarang di atas kepala Anda. Pikiran-pikiran negatif akan datang pada waktunya, tapi Anda tidak perlu menerimanya. Anda tidak perlu menjadi bagian dari diri Anda. Jika Anda tidak mengatakannya, itu tidak akan pernah menjadi milik Anda ditundukkan oleh lidah. Setan mengirimkan berbagai pemikiran, perasaan, dan sikap melintas di hati dan pikiran kita. Jadi bagaimana kita mencegah agar benih-benih itu tidak berakar dan mulai bertumbuh, dan kemudian menghasilkan panen negatif yang dia inginkan. Kita baru saja melihat bagaimana caranya. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Jika Anda tidak mengucapkannya, maka itu tidak akan menjadi milik Anda. Namun pada saat Anda mulai menyatakannya secara lisan dan mengucapkan hal-hal negatif ini, mereka menjadi milik Anda dan mulai melepaskan kuasa negatif ini dalam hidup Anda. Anda perlu untuk mengambil sikap ini. Saya menolak untuk menyampaikan apapun yang bertentangan dengan apa yang saya percayai. Berapa orang mempercayai kesembuhan? Mereka telah meminta Allah untuk menyembuhkan mereka dan mereka mengakui, saya percaya, saya disembuhkan. Terlepas dari fakta bahwa mereka belum melihat manifestasinya. Namun ketika seseorang menghubungi mereka di telpon dan bertanya, bagaimana keadaan Anda? Mereka berjawab dengan memberitahukan orang tersebut mengenai betapa buruknya perasaan mereka. Tanpa menyadarinya, mereka telah melepaskan kuasa rohani yang negatif. Amsal 18.21 Hidup dan mati dikuasai lidah Anda tidak hanya bisa mengucapkan kehidupan dengan mulut Anda. Anda juga bisa mengucapkan kematian. Menyedihkan bahwa kebenarannya adalah bahwa kebanyakan di antara kita lebih banyak melepaskan kematian daripada kehidupan. Kita menentang diri kita sendiri dengan perkataan kita sendiri. Kita ditundukkan oleh lidah. Perkataan itu penting. Anda mungkin sedang mendoakan untuk satu hal dan kemudian berbicara menentangnya. Anda mungkin berdoa untuk pemulihan dalam pernikahan Anda, namun sisi lain Anda terus-menerus mengkritik, mengacaukan, dan berbicara negatif tentang pernikahan Anda. Anda sedang melepaskan kuasa rohani yang negatif, kematian, yang akan melawan apa yang sedang Anda doakan. Bahkan meskipun Allah ingin bergerak demi Anda dan memulihkan Anda, Anda justru melepaskan kuasa rohani yang bertentangan dengan kata-kata negatif tersebut. Anda perlu berhati-hati tentang bagaimana Anda berbicara mengenai anak-anak Anda. Tidaklah salah untuk mengucapkan fakta. Jika seorang bertanya, jangan katakan segalanya sempurna, tetapi keadaannya tidaklah demikian. Anda bisa berkata, ada masalah, tetapi. Dan kemudian lanjutkan dengan apa yang Anda percayai. Tidak masalah untuk berkata, beginilah masalahnya, tapi segalanya akan dibereskan. Di sisi lain, jika Anda mengatakan, saya mempercayai mujijat Allah, tetapi. Dan kemudian Anda mulai memeriksa dan menjelaskan segala hal yang buruk. Anda baru menghancurkan apa yang berusaha Anda capai. Sangatlah penting di mana Anda meletakkan kata tetapi dalam kalimat Anda. Kadang-kadang Anda hanya perlu mengakui fakta-faktanya. Hei, saya punya masalah, saya sedang bergumul dengan penyakit ini. Tetapi ketika Anda menghadapinya dengan firman Tuhan, tetapi saya percaya bahwa saya akan disembuhkan dalam nama Yesus. Anda perlu terus menerus sadarakan kebenaran bahwa kata-kata Anda bisa melepaskan kehidupan atau kematian. Jangan hanya mengizinkan apapun untuk keluar dari mulut Anda. Awasi mulut Anda dan ucapkan kehidupan, Masmur 141 E3. Karena Anda akan memakan buah dari perkataan Anda. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Amsal 18 E20. Setiap kata yang Anda ucapkan dari mulut Anda adalah benih yang menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya. Jika Anda mengomel, mengeluh, dan mengucapkan segala hal negatif ini, maka itulah jenis buah yang akhirnya akan Anda makan dari perkataan tersebut. Jika Anda mengalami kepahitan dalam hati Anda, itu dimulai dengan Anda mengucapkan beberapa hal yang seharusnya tidak Anda ucapkan. Anda tidak bisa mencegah masalah untuk datang, tetapi Anda bisa mencegah agar masalah-masalah tersebut tidak mendominasi Anda dengan mengucapkan hal yang benar, positif, hal-hal yang berorientasi pada firman. Kata-kata Anda itu penting dibutakan terhadap kebenaran. Dalam peperangan rohani ini, setan mengambil keuntungan dari kata-kata yang kita ucapkan. Karena menurut ucapanmu kau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pulang kau akan dihukum. Matius 12 E37. Ketika kita tidak menyadari betapa pentingnya perkataan kita, kita mengucapkan kebodohan, keraguan, ketidakpercayaan, dan hal-hal lainnya yang mengizinkan setan untuk menelan kita karena kita meruntuhkan pertahanan kita. Bagian dari tugas Paulus yang diberikan Allah dan tugas kita juga adalah kisah para Rasul 26 E18 supaya mereka berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Banyak orang tidak menyadari bahwa setan sedang mendominasi, mendesak kuasanya masuk kehidupan mereka. Mereka berpikir bahwa itu hanyalah takdir, keadaan, atau nasib. Ayat firman Tuhan berikut ini menyatakan dengan jelas bahwa mereka telah berada di bawah pengaruh iblis. Ephesus 2 E1-3 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja diantara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga termasuk terhitung diantara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sebelum kita ditobatkan kepada Kristus, pada dasarnya kita adalah anak-anak setan. Kita menjalani hidup kita di bawah pengaruh dan dominasinya. Dibutakan dari kebenaran. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4.4 Iblis secara aktif setiap hari bekerja untuk mengeraskan hati orang-orang dan membutakan mereka dari kebenaran injil. Ini bukanlah sebuah peperangan yang pasif. Dia secara agresif mengejar dan berusaha menguncurkan orang-orang. Salah satu alasan mengapa musuh memiliki benteng seperti itu pada begitu banyaknya orang adalah karena gereja belum menyadari bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Merusak hal-hal yang baik. Sebagai seorang pelayanan injil, saya menggunakan program setiap hari baik di televisi maupun radio untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di seluruh dunia. Namun banyak program-program lainnya yang ditonton dan didengar orang-orang di televisi dan radio dipakai oleh Iblis untuk menguatkan pengaruh dan kendalinya. Baik orang tidak percaya maupun orang-orang Kristen dijejalkan ke dalamnya dan kepada satu atau tingkatan lainnya mereka diberi makan dengan ketidak salehan yang terus menerus seperti seksualitas yang menyimpang, kekerasan, percekcokan, kebencian dan sarkasme. Kita mengizinkan kotoran ini dicurahkan ke dalam rumah kita dan setan menggunakannya dalam hidup kita. Bukan televisi atau radio itu sendiri yang jahat. Allah menggunakan kedua sarana ini demikian dasyat untuk memperluas kerajaannya. Masalahnya adalah setan juga menggunakan mayoritas dari program mereka bukan untuk membangun tetapi untuk menghancurkan kehidupan orang-orang. Berapa orang berpikir, oh saya bisa menonton program ini dan itu tidak akan mempengaruhi saya. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tertipu. 1 Korintus 15 E33 Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anda mungkin meyakinkan diri Anda bahwa Anda tidak akan terpengaruh atau dirusakan. Tetapi Firman menyingkapkan sebaliknya. Anda tidak bisa memelihara keseimbangan rohani Anda sementara Anda sendiri menyerahkan mata Anda kepada ketidak salehan. Daud, pria yang berkenan di hati Allah memahami hal ini. Dia berkata, Masmur 101 E3 Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Seperti pengikut Tuhan Yesus Kristus, Anda perlu membuat komitmen yang sama dengan berkata, Saya tidak akan menonton apapun yang dursila. Saya menolak untuk melukiskan gambaran nafsu, kemarahan, amoral, kebencian, percekcokan, atau pembunuhan dalam diri saya. Saya menyadari bahwa setiap kali saya membuka diri saya untuk hal-hal seperti itu, ada kuasa rohani yang negatif di sana, yang menunggu untuk memperoleh jalan masuk, menyerang hidup saya. Dengan anugerah Allah, saya tidak akan memberikan iblis akses apapun ke dalam hidup saya. Melukiskan berbagai gambaran. Salah satu alasan mengapa kita mendapatkan begitu banyak kekerasan dan perbuatan amoral dalam masyarakat kita adalah karena ada begitu banyak kekerasan dan perbuatan amoral tayang di televisi dan film-film. Berbagai gambaran ini sedang melukiskan gambaran dalam hati dan pikiran orang-orang yang kemudian keluar dan melakukannya. Kita tidak bisa dicobai dengan apa yang tidak kita pikirkan Ibrani 11 ayat 15 King James Version Tetapi apa yang kita pikirkan secara konstan akan menjadi apa yang kita katakan dan lakukan. Segala hal yang Anda katakan dan atau lakukan melepaskan entah kuasa Allah atau setan dalam hidup Anda. Musuh Anda adalah sebuah kuasa aktif yang bekerja di dalam dunia mencari siapa yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8 Dia membutahkan pikiran orang-orang yang tidak percaya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan mereka. 2 Korintus 4 ayat 4, Yohanes 10 ayat 10 Memasukkan kepala Anda di dalam pasir dan berkata Saya tidak percaya bahwa kita sedang berada dalam peperangan Saya akan terus menjalankan hidup saya sebagaimana yang saya lakukan sebelumnya Tidak akan mengubahkan keadaan Itu hanya berarti bahwa Anda akan menjadi salah satu korban Bagi keuntungan Anda sendirilah untuk menyadari realita pertarungan dan membuat penyesuaian yang penting untuk pemikiran dan gaya hidup Anda Kita bertanggung jawab untuk tunduk kepada Allah dan menolak Iblis Yakubus 4 ayat 7 Pikiran, emosi, perkataan, dan tindakan kita entah memberikan tempat bagi Allah atau memberikan tempat bagi Iblis Efesos 4 ayat 27 Kita perlu menyadari akan berbagai dinamika rohani yang sedang terjadi di sekeliling kita Saya heran dengan betapa banyaknya orang yang tidak menghubungkan tindakan-tindakan mereka dengan hasil-hasil yang mereka alami Mereka sepenuhnya melupakan hubungannya dan tidak memiliki petunjuk bagaimana setan sedang membinasakan mereka Saat menjalani hidup yang bertentangan dengan Allah mereka datang kepada saya dan berkata Saya tidak mengerti mengapa Iblis menyerang saya Apakah Anda sudah menikah? Suatu kali ada seorang pria di gereja kami yang datang untuk mendapatkan penjelasan dari saya Saat melakukan hal itu dia mulai berbicara dan terus merujuk kepada kekasihnya Saya pernah melihatnya bersama wanita ini dan berpikir bahwa itu adalah istrinya Namun cara dia membicarakan tentang kekasihnya menonton saya untuk percaya bahwa mereka belum menikah Jadi akhirnya saya bertanya kepadanya Apakah Anda sudah menikah? Dia menjawab Oh tidak kami hanya tinggal bersama Kami memiliki begitu banyak teman yang telah menikah Dan bercerai Sehingga kami berpikir adalah bijaksana untuk hidup bersama Selama beberapa waktu dan melihat apakah kami harus menikah atau tidak Ini sudah berlangsung 6 bulan sekarang Seketika itu juga saya bertanya Saya pikir Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang Kristen Iya saya memang orang Kristen Saya lahir baru 4 bulan yang lalu Tidakkah Anda menyadari bahwa hidup bersama itu bertentangan dengan firman Tuhan? Pria ini adalah seorang percaya yang benar-benar baru dan sepenuhnya tidak tahu tentang firman Tuhan Oh maksud Anda Allah mengatakan sesuatu mengenai hidup bersama dengan seseorang Sebelum Anda menikah Jadi saya mulai menyampaikan firman kepadanya Setelah sesaat lamanya dia berkata Begini kami mencintai satu sama lain dan kami akan segera menikah Jadi semua akan baik-baik saja Saya harus menjelaskan kepadanya Tidak masalah apa yang akan terjadi di kemudian hari Sekarang Anda hidup dalam sebuah cara yang mengeluarkan Anda dari kuasa Allah Anda telah menyerahkan diri Anda kepada setan dan telah melanggar firman Tuhan Dengan melakukan hal demikian Anda telah melepaskan kuasa Iblis dalam hidup Anda Iblis mendapatkan masa gemilang dalam hidup Anda Ikuti petunjuk-petunjuk Allah Saat kami terus berbicara dia mulai membuka hatinya Biasanya diperlukan waktu 30 menit bagi saya untuk memberikan penjelasan Tetapi yang satu ini membutuhkan waktu 3 jam Dia hanya berusaha untuk meresapinya Saudara ini mengubah pikirannya, pindah keluar dan meluruskan perbuatan mereka Ketika Anda tidak mentati Allah, Anda membuka pintu kepada Iblis Sekarang bertentangan dengan apa yang agama katakan Allah masih mengasihi Anda Dia tidak marah terhadap Anda Tapi dia menginginkan yang lebih baik untuk Anda Dengan melanggar berbagai petunjuk Allah dalam firmannya Dan mentati hawa nafsu kedagingan Anda Anda membuka pintu lebar-lebar untuk Iblis Setan akan masuk memakan-makan siang Anda dan meletupkan kantongnya Jika Anda tidak menginginkan hal tersebut Anda perlu mengubah pikiran Anda dan mengubah perbuatan Anda Kita sedang berada dalam peperangan rohani Dan Anda tidak bisa mendapatkan kemewahan Dengan mengabaikan begitu saja berbagai petunjuk yang telah Allah berikan kepada Anda Bab 5 Otoritas Tak Bersyarat Dalam bab-bab sebelumnya saya telah memperlihatkan bahwa kita berada dalam peperangan Ini bukanlah suatu yang hanya dialami oleh berapa orang Atau bahwa hal tersebut akan terjadi kepada kita di kemudian hari Kita sedang menghadapi peperangan saat ini juga setiap hari Jadi kita perlu menegaskan siapa musuh kita dan menyingkapkan kuasa apa yang dia miliki Selama lebih dari 40 tahun menjadi orang Kristen dan secara aktif mempelajari firman Allah Saya telah memperoleh berapa pendapat yang berbeda Mengenai dari mana asalnya setan dan bagaimana dia mendapatkan kuasanya Saya telah mendengar segala jenis kotba mengenai subyek ini Dan dalam penyelidikan saya pribadi Saya telah membaca banyak tafsiran pendalaman Alkitab dan berbagai buku Namun di tengah-tengah segala variasi tersebut Sebuah doktrin yang dominan muncul dalam teologi terkenal Pemahaman yang dipegang oleh banyak orang ini mengatakan Bahwa Allah menciptakan malaikat yang penuh kuasa indah dan saleh bernama Lucifer Yesayam 14 ayat 12 Lucifer ini kerup yang berjaga pada gunung kudus Allah Yeskel 28 ayat 14 Banyak orang percaya bahwa dia memiliki berbagai instrumen musik Suling dan tamborin dibangun dalam tubuhnya Yeskel 28 ayat 13 Lucifer sempurna dalam segala hal Yeskel 28 ayat 15 Meskipun demikian dia menjadi sombong Berubah menjadi setan dan memberontak melawan Allah Pada bagian ini teologi yang terkenal juga mengatakan bahwa setan Meyakinkan sepertiga malaikat untuk bergabung dengannya dalam pemberontakan Bersama-sama mereka berusaha untuk menggulingkan Allah Tetapi dikalahkan dan kemudian mereka semua dicampakkan ke dalam bumi Mereka mendasarkan dasar pemikiran ini pada Wahyu 12 ayat 4 Yang adalah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang bahkan memberikan referensi kepada hal ini Mendasarkan satu doktrin utama pada satu ayat Alkitab Khususnya satu ayat yang penuh dengan banyak simbolisme Bukanlah sebuah tafsiran Alkitab yang baik Penganiayan anak Berapa orang bahkan membawakan hal ini lebih jauh dengan mengatakan bahwa setan Memerintah atas peradaban sebelum Adam saat dia dilemparkan dari sorga ke bumi Mereka memperdebatkan bahwa Allah memberikan penghakiman Yang memberikan perubahan besar atas iblis dan kerajaannya Dan bahwa bumi sepenuhnya dihancurkan diantara kejadian satu ayat satu Allah menciptakan langit dan bumi Dan kejadian satu ayat dua Bumi belum berbentuk dan kosong Mereka mengumumkan bahwa kejadian satu ayat dua sesungguhnya adalah penciptaan ulang Finish Day melalui catatan yang ekstensif pada buku pendalaman Alkitab dan tafsirannya Pada benar mempopulerkan teori ini Dari sinilah banyak orang mengajarkan sudut pandang ini sekarang Entah secara langsung maupun tidak langsung menerima informasi mereka Mereka juga mengatakan bahwa setan dan roh-roh jahatnya datang dari peradaban sebelum Adam ini Saat Adam dan Hawa diciptakan Allah mengizinkan setan dengan segala kejahatan dan Kecemarannya masuk ke taman Eden Sehingga manusia harus memilih antara yang baik dan yang jahat Itu seperti mengatakan Allah mengambil manusia dan meletakkan dia di taman bersama dengan makhluk jahat dan buas Ini hanya untuk mencobai mereka dan melihat apa yang akan mereka lakukan Kebanyakan orang tidak benar-benar memikirkan mengapa berbagai hal terjadi seperti itu Seperti kehidupan mereka hanya berhadapan dengan Alkitab pada tingkat permukaan Bagaimana Anda mempertimbangkan pertanyaan ini Jika Allah itu adalah Allah yang baik dan penuh kasih Lalu mengapa dia mengizinkan setan untuk masuk ke dalam taman dan menguji Adam dan Hawa Itu sama seperti mengizinkan anak Anda yang berusia 2 tahun untuk pergi ke halaman belakang Dan bermain dengan sepenuhnya sadar bahwa ada seekor singa atau beruang yang kelaparan Sesuatu yang benar-benar bisa menghancurkan mereka Sedang bersembunyi di dalam semak-semak Kita menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak bertenggung jawab Dalam dunia alami kita akan menjauhkan anak-anak Dari orang tua yang tidak merawat dan melindungi anak-anak mereka lebih baik dari hal itu Orang tua yang dengan sadar dan dengan sepenuh hati melepaskan anak-anak mereka kepada pemangsa yang berbahaya seperti itu Jika ketahuan akan ditangkap di hukum dan dimasukkan ke dalam penjara Dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak Namun teologi populer ini menyatakan secara tidak langsung bahwa Bapak Surgawi melepaskan setan di Taman Eden untuk mencobai Adam dan Hawa Saya tidak percaya sama sekali bahwa begitulah yang sesungguhnya terjadi Sekarang Alkitab tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa Allah melakukan apa yang dia lakukan terhadap manusia dan setan Tapi saya percaya bahwa ada berapa petunjuk dan petunjuk-petunjuk tersebut yang telah menuntun saya kepada kesimpulan yang sepenuhnya berbeda Dari apa yang dipercayai cara populer Roh-roh yang melayani Allah mengirimkan Lucifer, malaikat runggulnya turun ke bumi untuk melayani Adam dan Hawa Lucifer belumlah memberontak melawan Allah dan belum menjadi setan Dia adalah malaikat yang saleh di Taman Eden dalam penugasan khusus dari Tuhan sendiri Ibrani 1 ayat 14 Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan Para malaikat dikirim untuk melayani kita Allah tidak mengirimkan Lucifer ke bumi untuk mencobai Adam dan Hawa Tetapi untuk melayani mereka Dia datang ke Taman dengan sebuah misi ilahi Namun saat tiba di sana dia memberontak Yesaya 14 dan Yesaya ESKL 28 Menyediakan bagi kita sebagian besar dari informasi perjanjian lama Yang kita miliki mengenai malaikat ini yang disebut dengan Lucifer yang menjadi setan Dalam kedua teks nabi tersebut memulai dengan menyebutkan satu pribadi secara fisik Namun itu menjadi jelas melalui kata-kata nabi tersebut Yesaya 14 dan 21 Yesaya 28 dan 13 bahwa kuasa iblis dibalik raja-raja yang disebutkan secara fisik itulah yang benar-benar dimaksudkan Pengertian yang tak kentara Dalam perjanjian baru Yesus melakukan hal yang sama ketika dia berpaling kepada Petrus dan berkata Nyahlah iblis engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Matthew 16 ayat 23 Dia menunjukkan perkataannya kepada kuasa iblis yang bekerja melalui manusia yang bersifat fisik Simpan hal ini dalam pikiran dan perhatikan pergantian yang tak kentara Saat kita mulai melihat ayat firman Tuhan ini Yeskel 28 dari 11 sampai 12 Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Tirus dan katakanlah kepadanya Pelanggaran Lucifer Sekarang bagian tersebut berikut ini secara jelas berbicara mengenai kepribadian iblis Setan sendiri yang bekerja melalui umat manusia yang bersifat fisik Itu jelas karena apa yang dikatakan berapa ayat berikutnya Yeskel 28 ayat 13 sampai 15 Engkau di taman Eden Yaitu taman Allah penuh dengan batu permata yang berharga Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau Permata pirus, krisopras, dan nefirit, lazurit, batu darah, dan malakit Tempat tatahannya diperbuatnya dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu Sampai terdapat kecurangan padamu Hal ini menggambarkan Lucifer khususnya di taman Eden Perhatikan bagaimana ayat ini menggambarkan dia dalam keadaan tak berdosa Allah mengirimkan Lucifer, malaikat yang paling dihormati dan dihargai yang telah dia ciptakan Turun ke taman Eden untuk menjadi hamba manusia Pelanggaran Lucifer melawan Allah terjadi di taman Eden Digambarkan dalam kejadian tiga ketika dia masuk ke dalam ular Dan menggunakan ular ini untuk berbicara kepada Hawa dan mencobai dia Kemudian dia membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang Itulah waktunya ketika Lucifer melanggar melawan Allah Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 Dimana naga mengambil sepertiga bintang dan menjatuhkan mereka ke bumi Adalah dasar yang lemah untuk mengatakan bahwa setan mengambil sepertiga malaikat Dan memberontak melawan Allah Iblis tidak akan menang jika dia memiliki 100% malaikat Apalagi hanya sepertiganya Tidak ada satu jalan pun bagi setan untuk bisa memenangkan pertarungan langsung dengan Allah Tidak ada batasan Lucifer datang ke bumi sebagai malaikat yang diurapi dengan sebuah tugas ilahi untuk melayani Adam dan Hawa Namun dia melihat sesuatu di dalam diri mereka yang tidak dia miliki Sebagai malaikat kuasa dan otoritasnya memiliki syarat Dalam dugaan saya Namun Adam dan Hawa diberi kuasa dan otoritas yang tak bersyarat atas bumi ini Kita melihat hal ini ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa Dalam kisah penciptaan dalam kejadian satu Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cucuklah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Kejadian satu ayat 26-28 Ketika Allah menciptakan manusia Dia berbicara dan memberikan mereka wilayah kekuasaan Kuasaan kuasa dan wibawa atas seluruh bumi Perhatikan bahwa tidak ada batasan yang diletakkan pada hal ini Allah tidak mengatakan kepada mereka Sekarang selama engkau mengikuti tuntunanku Dan melakukan apa yang kuperintahkan untuk kau lakukan Aku akan memberikanmu kekuasaan atas bumi Oh tidak Allah tidak memberikan persyaratan apapun Pada wilayah kekuasaan Adam Hawa Yang dia berikan kepada umat manusia Integritas Allah Sekali Allah bersabda maka semuanya terjadi Dia tidak pernah menarik kembali firmannya Masmur 89-35 Aku tidak akan pelanggar perjanjianku Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah Menurut Ibrani 6 ayat 18 Allah tidak mungkin berdusta Karena Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta Bukan anak manusia sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Bilangan 23 ayat 19 Integritas firman Allah adalah hal yang membuat Alam semesta menjadi ada dan bersatu Allah menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan Ibrani 1 ayat 3 Allah tidak akan melanggar apa yang telah dia katakan Jadi ketika dia memberitahu Adam dan Hawa Engkau memiliki wilayah kekuasaan Engkau memiliki kuasa dan otoritas atas bumi ini Engkau memerintah dan menaklukannya Bumi ada di bawah kendalimu Itu dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya Allah sungguh memberikan mereka kekuasaan atas bumi ini Diikat oleh firmannya Tentu saja Tuhan tidak pernah bermaksud Agar manusia menggunakan kuasa dan otoritasnya Dalam cara yang mereka lakukan Dia tidak bermaksud agar kita memberikannya kepada setan Namun karena integritas Allah sendiri Sekali kita menyerahkan kekuasaan itu kepada Iblis Allah tidak bisa berkata Waktunya habis Raja X Ini bukanlah apa yang kumaksudkan Stop kita akan mengulangi hal ini dari awal lagi Saya mengambil kembali otoritas ini Kau tidak bisa memerintah bumi lagi Itulah yang cenderung akan kita lakukan Ketika seseorang menyalahgunakan hak istimewa Yang kita berikan kepada mereka Namun Allah tidaklah seperti itu Tuhan itu terikat oleh firmannya sendiri Pikirkan hal itu Allah telah mengagungkan firmannya di atas namanya Masmur 138 ayat 2 Kau buat janjimu melebihi segala sesuatu Dalam nama Yesus Nama di atas segala nama Setiap lutut akan bertelut Dan setiap lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan Filipi 2 ayat 9-11 Nama Tuhan adalah menara yang kuat Amsal 18 ayat 10 Namun firman Allah diagungkan Bahkan melampaui nama Yesus Mengenal Allah sebagaimana adanya dia Antena Lucifer naik ketika dia mendengar Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa Kau memiliki kuasa tanpa adanya batasan atau persyaratan Itu mendapatkan puncak perhatian malaikat tersebut Karena dia tahu bahwa kuasa yang diberikan Allah Untuk dia jalani adalah kuasa yang bersyarat Sekali lagi ya ini menurut dugaan saya Jika Lucifer tidak mentati Allah Kuasa ilahi yang telah didelegasikan kepadanya Segera akan dilepaskan Dia tidak memiliki kemampuan Untuk menggunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya Untuk bertarung melawan Allah Tidak ada kesempatan bagi Lucifer Untuk secara langsung memberontak terhadap Allah Namun mungkin dia bisa memberontak jika entah bagaimana Dia bisa mendapatkan kuasa dan otoritas tak bersyarat Yang diberikan kepada manusia Saya mengakui bahwa beberapa hal ini Tidak secara jelas dikatakan dalam Alkitab Kita mungkin justru menabrak beberapa hal Yang melampaui kemampuan kita untuk memahaminya Ulangan 28 ayat 29 Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita Dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini Allah belum menyingkapkan segala hal bagi kita Namun dari apa yang saya ketahui tentang sifat karakter dan firman Allah Bukti menunjukkan secara kuat kepada arahan ini Sebuah kesempatan Alkitab menyingkapkan bahwa para malaikat juga memiliki kehendak bebas 2 Petrus 2 ayat 4 Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman Meskipun para malaikat memiliki kehendak bebas Tidak ada alasan untuk percaya bahwa kuasa dan otoritas mereka Tidak bersyarat seperti Adam dan Hawa Oleh karena itu jika para malaikat melewati jalur Allah bisa dalam beberapa hal memecat mereka Dia bisa membatalkan dan mencabut kuasa dan otoritas yang telah dia berikan kepada mereka Dan mereka akan dikalahkan secara mutlak Dalam terang hal ini Maka tidak mungkin setan dan sepertiga malaikat bisa menuntut Allah pada tahtanya Yang masih menguasai dua pertiga malaikat lainnya Namun Lucifer melihat sebuah kesempatan dengan otoritas tak bersyarat Atas bumi yang Allah berikan kepada umat manusia Bab 6 Allah dunia ini Allah menjadikan Adam dan Hawa sebagai Allah bagi dunia ini Masmur 82 et 6 Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian Dalam konteksnya adalah Allah yang menciptakan manusia Dan berkata kepadanya Kamu adalah Allah Bukan Allah dengan pengertian keilahian Tetapi Allah dalam pengertian hukum pemerintahan Kita diberi kuasa dan otoritas atas bumi Karena adalah kuasa kita untuk menguasai dan memerintah Maka kita adalah Allah atas bumi ini Langit ini, langit kepunyaan Tuhan dan bumi ini Telah diberikannya kepada anak-anak manusia Masmur 115 et 16 Allah benar-benar memberikan bumi kepada anak manusia Pencipta memberikan kita kuasa dan otoritas untuk memerintah bumi ini Sekanakan kita adalah penciptanya Kita bukanlah sang pencipta Tetapi begitulah caranya dia memberikan banyak kekuasaan kepada kita Aku hendak Saya percaya bahwa ketika Lucifer masih tak berdosa Melekat Allah yang sempurna di taman yang dikirim untuk melayani Adam dan Hawa Melihat kuasa yang tak bersyarat atas bumi yang Allah berikan kepada manusia Dia menyadari adanya sebuah kesempatan Saya 14 menyingkapkan proses pemikirannya Saya 14 et 12 sampai 14 Wah engkau sudah jatuh dari langit Hai bintang timur putra fajar Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke atas bumi Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa Kau yang tadinya berkata dalam hatimu Aku hendak naik ke langit Aku hendak mendirikan tahpaku Mengatasi bintang-bintang Allah Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan Hendak menyamai yang maha tinggi Lucifer iri terhadap Allah Dia tidak puas hanya dengan menjadi malaikat terunggul Dia cemburu dan menginginkan posisi Allah Tapi dia tidak bisa mengambil posisi itu Hanya dengan kuasa yang didelegasikan dan yang telah diberikan kepadanya Jika saja dia langsung memberontak Maka kuasa tersebut seketika akan diambil darinya Dan dia akan dihancurkan Namun dia melihat sebuah kesempatan dengan manusia Karena Allah telah memberikan kepada Adam dan Hawa Sesuatu yang tidak pernah dia berikan kepada para malaikat Otoritas atas bumi yang tidak bersyarat Tidak memiliki ketentuan dan kualifikasi Lucifer melihat bahwa jika dia bisa membuat Adam dan Hawa tunduk kepadanya Dan memberontak melawan Allah Maka dia akan menjadi Allah yang baru dari dunia ini 2 Korintus 4 ayat 4 Bahkan meskipun Alkitab belum dituliskan Lucifer tahu bahwa firman Allah Telah ditetapkan dari sejak permulaan Masmur 119 ayat 8-9 Dan bahwa Tuhan tidak pernah berubah Malayaki 3 ayat 6 Oleh karena itu ciptaan selalu dijalankan Di bawah hukum-hukum rohani Allah Yang tak bisa diubah Yang termasuk Roma 6 ayat 16 Apakah kamu tidak tahu bahwa Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang Sebagai hamba untuk mentaatinya Kamu adalah hamba orang itu Yang harus kamu taati Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian Maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran Dengan memahami bagaimana kerajaan Allah bekerja Lucifer tahu bahwa Jika dia bisa mengelabui Adam dan Hawa Untuk tunduk dan mentaati dia Maka dia bisa menjadi tuannya Kemudian dia bisa mengambil kuasa dan otoritas yang telah diberikan kepada manusia Dan menggunakannya untuk mulai menghalangi kerajaan Allah Dan mulai menerima pujian, pengagungan, dan kemuliaan yang dia inginkan Begitulah hal tersebut terjadi Menyandra seseorang Ketika seseorang merampok bang Mereka kadang-kadang menyandra seseorang Bang biasanya memiliki segala jenis keamanan yang sangat kuat Kunci, alarm, ruang besi, kamera penjaga bersenjata Satu orang dengan sebuah senjata Tidaklah cukup untuk masuk dan melumpuhkan segala keamanan itu Terlepas dari hal ini Jika si perampok menyandra seseorang Dan meletakkan senjata pada kepala si Sandra Si perampok tahu bahwa tuntutannya akan dipenuhi Orang-orang yang menjalankan bang itu Tidak ingin melihat Sandra itu dibunuh Hanya untuk melindungi sejumlah uang Sehingga satu orang dengan sebuah senjata Dan enam peluru bisa melawan kekuatan yang jauh lebih besar Dari banyaknya penjaga yang masing-masing memiliki sejata otomatis Dan berapa peluru Secara teknis perampok tersebut tidak akan mampu untuk melumpuhkan keamanan Namun dengan seorang Sandra si perampok tersebut Mampu untuk melakukan perampokan Setan tahu bahwa dia tidak bisa melumpuhkan Allah dengan perlawanan langsung Namun dia melihat bahwa Allah memberikan Adam dan Hawa Sebuah otoritas yang mutlak Jika mereka dengan kehendak bebas mereka sendiri tunduk kepadanya Maka mereka juga akan melimpahkan otoritas tersebut kepadanya Sebagai pencipta dan pemilik Allah bisa turun dan menyapu bersih seluruh dunia Dia bisa menghancurkan Adam dan Hawa Iblis dan segala malaikat yang memberontak Sebagai pencipta dia memiliki hak untuk melakukan hal tersebut Dan memulai dari awal lagi Namun untuk campur tangan dengan berbagai urusan dunia ini seperti itu Maka dia akan melanggar firmannya sendiri Dia telah memberikan wilayah kekuasaan atas bumi ini kepada Adam dan Hawa Dia telah memberikan kuasa dan otoritas untuk memerintah dunia ini kepada manusia biasa Jika Allah ikut campur tangan Dia akan melanggar firmannya sendiri Dan seluruh alam semesta akan hancur sendiri Karena alam semesta terbentuk Karena integritas dari firmannya Ibrani 1 et 3 Bagi Allah untuk melihara integritas dan mempertahankan apa yang sebelumnya telah dia katakan Engkau memiliki kuasa Dia harus memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa Jika mereka ingin menyerahkan otoritas dan kuasa mereka atas bumi kepada setan Maka secara teknis itu adalah hak mereka untuk melakukannya Allah akan menjadi tidak adil untuk turun ke bawah sini Menghancurkan setan dan berkata Adam dan Hawa jangan lakukan ini lagi Dan kemudian menebus mereka Dia tidak bisa melakukan hal itu dan tetap setia kepada firman yang telah dia ucapkan kepada mereka Mereka memiliki sebuah pilihan Lucifer melihat betapa Allah mengasihi Adam dan Hawa Dia menemui mereka setiap hari di suasana dingin sore hari kejadian 3 et 8 Setelah menciptakan seluruh alam semesta Triliunan galaksi bintang dan planet Allah memiliki hal-hal lain yang bisa dilakukan Tetapi dia menghabiskan waktu bersama Adam dan Hawa setiap hari Jadi setan berspekulasi bahwa Allah tidak akan turun dan memusnahkan seluruh ciptaan yang telah dia buat Setan membutuhkan penundukan Setan menggunakan Adam dan Hawa sebagai sandera untuk bersembunyi di belakang mereka dengan berkata Tuhan mereka memberikan otoritas ini kepadaku itu adalah pilihan mereka Aku tidak memaksa mereka Setan tidak datang sebagai raksasa dan meletakkan kakinya pada kepala Hawa Dia tidak datang dan merebut kuasa mereka Iblis datang dengan tipu muslihat dan mereka bersedia untuk tunduk kepadanya Disinilah pelanggarannya terjadi di taman Eden Dia menggunakan mereka seperti sandera dengan berkata Tuhan jika engkau ingin melakukan apapun kepadaku Engkau harus menghancurkan Adam dan Hawa juga Mereka melakukan hal ini dengan kehendak bebas mereka sendiri Karena kasih Allah yang besar untuk manusia Setan diizinkan untuk menjadi Allah bagi dunia ini Sebagai ganti memusnahkan kita semua dan memulai segala hal ini dari awal lagi Allah membiarkan apa yang dia buat tetap bertahan Kitalah pribadi yang menciptakan setan Kitalah orang-orang yang memampukan Lucifer untuk meninggalkan posisinya di sorga Datang dalam keadaan jatuh dan memerintah bumi sebagai setan Menjadi Allah bagi dunia ini Kitalah sesungguhnya yang dimaksudkan untuk menjadi Allah penguasa mutlak atas dunia ini Namun manusia menyerahkan kekuasaannya, kuasa otoritasnya kepada Lucifer Jadi Allah menciptakan Lucifer Tetapi Adam dan Hawa yang menciptakan setan Mereka tidak menciptakan setan dengan pengertian seperti Allah telah menciptakan Lucifer sebagai malaikat Adam dan Hawa menciptakan setan dengan memberikan dia kuasa dan otoritas mereka Kebanyakan orang percaya bahwa setan menggunakan kuasa dan otoritas yang luar biasa untuk menindas manusia Mereka melihat dia sebagai makhluk besar dan berkuasa yang jauh lebih unggul dari kita Hal ini direfleksikan dalam tayangan TV dan film-film horror Setan dan roro jahatnya digambarkan sebagai makhluk yang kuat dan berkuasa Kebanyakan orang melihat iblis sebagai makhluk yang ulung dan lam kuasa dan otoritasnya Mereka tidak memahami bahwa Lucifer telah kehilangan delegasi ilahinya Kuasa yang diberikan Allah Ketika itu juga setelah dia melakukan pelanggaran dan menjadi setan Iblis tidak menggunakan kuasa dan otoritas yang dahsyat untuk menantang kita Dia sesungguhnya menggunakan kuasa dan otoritas yang sama yang Allah berikan kepada umat manusia Untuk memerintah dan mengatur bumi ini Kuasa dan otoritas kitalah yang dia gunakan untuk menentang kita Dari dirinya sendiri setan tidaklah memiliki kuasa apapun Dia bergantung sepenuhnya kepada umat manusia jasmani yang tunduk dan memberikan kuasa kepadanya Bahkan di bawah perjanjian lama setan tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan dan menguasai orang-orang Dia menggunakan kuasa dan otoritas kita untuk menentang kita Hanya saat kita tunduk padanya maka setan mampu untuk melakukan apapun Iblis membutuhkan tubuh Iblis dan para pengikutnya sebagai mahluk roh tidak memiliki kuasa atau otoritas atas bumi ini Terlepas dari umat manusia jasmania yang tunduk kepadanya Pikirkan mengenai contoh Yesus yang mengusir setan-setan dalam Lukas 8 Ketika Tuhan memerintahkan roh najis keluar dari pria itu Roh-roh jahat tersebut memperkenalkan diri mereka sebagai legion Karena mereka berjumlah banyak Lukas 8.30 Mereka memohon kepada Yesus Jangan lemparkan kami ke dalam jurang yang dalam Tetapi kirimkanlah kami ke dalam kawanan babi yang ada di dekat sini Ketika roh-roh jahat memasuki 2.000 babi ini Kawanan babi itu tiba-tiba berlari melompat ke jurang Dan tenggelam ke dalam sebuah danau Ayat 31-33 Roh-roh jahat sedang mencari tubuh jasmania Sebuah wadah yang tersedia Mereka membutuhkan seseorang yang bersedia tunduk kepada mereka Kuasa yang iblis atau roh jahat lainnya gunakan untuk menentang kita adalah kuasa kita sendiri Setan tidak memiliki kuasa malaikat atau rohani Segala otoritasnya datang dari manusia Satu-satunya alasan mengapa setan ada dan bekerja adalah karena manusia bekerja sama dengannya Dan memberikan kuasa kepadanya Itulah alasan mengapa dia selalu berusaha untuk mendiami tubuh Bahkan sekor babi memiliki otoritas yang lebih banyak di bumi ini daripada iblis Sekor semut, lalat, atau siput memiliki kuasa yang lebih banyak di bumi ini daripada setan Karena mereka memiliki tubuh jasmania Dia sepenuhnya tidak memiliki kuasa untuk melakukan apapun Kecuali dia mendapatkan tubuh jasmani yang bisa bekerja sama dengannya Hak untuk menggunakan kuasa Allah adalah pencipta segala kuasa dan otoritas Ketika dia menciptakan umat manusia, dia memberikan Adam dan Hawa kuasa atas bumi ini Kejadian 1 ayat 26-28 Allah memberikan kita umat manusia jasmania kuasa dan otoritas untuk memerintah dunia ini Otoritas adalah hak untuk menggunakan kuasa Allah memberikan hak untuk menggunakan kuasa kepada Adam dan Hawa Pada dasarnya Allah berkata Ini adalah kuasaku, sekarang ku berikan kepadamu hak untuk menggunakan kuasaku Segala yang telah ku ciptakan akan tunduk kepadamu Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24 Setan juga adalah roh, Efesos 2 ayat 2 Dia tidak memiliki tubuh jasmania Yang artinya dia tidak bisa datang dan membuat siapapun untuk melakukan apapun Pertama-tama dia harus mendapatkan kerjasama mereka Banyak orang Kristen melihat setan sebagai makhluk malaikat dengan kuasa dan otoritas yang serupa dengan Allah atas manusia Mereka melihat dia datang dan berkuasa atas mereka Ketika kebenarannya adalah bahwa iblis tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan apapun Dia kehilangan kuasanya ketika dia memberontak melawan Allah Satu-satunya kuasa dan otoritas yang setan gunakan untuk bekerja adalah kuasa dan otoritas manusia Dibutuhkan kerjasama Anda agar iblis bisa melakukan apapun dalam hidup Anda Itulah sebabnya dia mencari siapa yang dapat ditelannya Setan tidaklah memiliki kuasa dan otoritas untuk menelan Anda Kecuali Anda berhenti mentaati Allah dan menyerahkan diri Anda kepada dosa Roma 6 ayat 16 mengatakan bahwa ketika Anda menundukkan diri Anda kepada dosa Anda sesungguhnya menundukkan diri Anda sendiri kepada sang pencipta dosa yang adalah setan Setan tidak bisa masuk begitu saja dan membinasakan Anda tanpa kerjasama Anda Namun ketika Anda berbuat dosa Anda memberikan kuasa kepada iblis Pakaian duniawi Kebanyakan orang tidak bisa melihatnya seperti ini Mereka memahami bahwa seturut dengan Alkitab Setan pada awalnya diciptakan sebagai malaikat Malaikat memiliki kuasa yang lebih besar dari yang kita miliki Tetapi mereka tidak memiliki otoritas Hak untuk menggunakan kuasa tersebut di bumi Namun kebanyakan orang menduga bahwa setan memiliki kuasa dan otoritas yang lebih tinggi daripada kita Dan mereka merasa terancam dengan otoritas yang dirasakan itu Mereka tidak menyadari bahwa dia kehilangan seluruh kuasa malaikatnya Ketika dia memberontak dan sekarang otoritasnya sepenuhnya terikat kepada kita Karena Allah memberikan otoritas atas bumi ini dan segala hal yang berlangsung di bumi ini kepada umat manusia jasmania Setan yang tidak memiliki tubuh jasmani Mutlak tidak memiliki kuasa apapun kecuali kita memberikan kuasa kepadanya dengan tunduk dan menuruti nafsu Kebohongan, kemarahan, kepahitan, tidak memengampuni, atau beberapa dosa lainnya Inilah alasannya mengapa berbagai tindakan kita begitu penting Tubuh jasmania Anda adalah sesuatu yang memberikan kepada Anda otoritas di bumi ini Rasul Paulus tidak memiliki kuasa atau pengaruh atas Anda hari ini Dia masih hidup tetapi dia tidak lagi memiliki tubuh jasmania Satu-satunya pengaruh yang dia miliki pada setiap orang hari ini adalah melalui berbagai tulisan jasmania yang dia tinggalkan Orang-orang bisa membacanya dan terpengaruh Namun demikian, Paulus tidak memiliki otoritas untuk berfungsi dan bekerja lagi di bumi ini Karena dia tidak lagi memiliki tubuh jasmania Saya memiliki tubuh jasmania Saya memiliki lebih banyak otoritas dan kuasa di bumi ini daripada Rasul Paulus sekarang Karena dia telah kehilangan pakaian duniawinya Pakaian duniawi ini, tubuh jasmani saya, adalah sesuatu yang memberikan kuasa dan otoritas kepada saya Setan tidak bisa melakukan apapun tanpa seseorang yang memiliki pakaian duniawi yang tunduk kepadanya Inilah alasan mengapa dia terus-menerus berusaha menggapai hati Anda Mencoba untuk membuat Anda tunduk kepadanya melalui kemarahan, ketakutan, luka, penderitaan, dan depresi Setiap kali Anda menjauh dari apa yang firman Allah katakan Dan bertindak dalam kesatuan dengan apa yang iblis coba lakukan Anda menyerahkan otoritas kepadanya Setiap kali Anda berhenti mempercayai dan menerima kuasa dan kemampuan supernatural Allah Dan justru berbuat dosa, Anda memberikan kuasa kepada musuh Setan hanya dapat berfungsi saat dia terus membuat orang-orang tunduk kepada dirinya Melalui kebohongan dan tipu muslihat Sedih untuk mengatakannya Tapi satu dari sekian banyak senjata tipu daya muslihatnya yang paling ampuh adalah gereja Gereja telah mengajarkan bahwa setan adalah kuasa yang unggul Namun dia tidaklah demikian Dia sesungguhnya tidak menggunakan apapun selain kuasa dan otoritas manusia Yang diperolehnya melalui kerjasama kita Otoritas manusia saya Apakah itu berarti bahwa setan bukanlah faktornya? Tidak Dia adalah faktornya Ada jutaan orang di permukaan bumi yang tunduk kepada setan hari ini Mereka melakukan perbuatan seksual yang menyimpang Kebohongan, tipu daya, luka, ketakutan, kebencian Penyembahan berhala dan lebih lagi Setiap kali kita tunduk kepada sesuatu yang negatif Kita memberikan kuasa kepada iblis Jadi ya setan adalah faktornya dan dia harus dihadapi Namun sejauh perjalanan kehidupan pribadi saya Setan tidak bisa melakukan apapun tanpa persetujuan dan kerjasama saya Dengan memahami bahwa kuasa dan otoritas yang setan gunakan adalah kuasa manusia Kuasa yang Allah telah berikan kepada saya Seorang manusia jasmani untuk mengatur dan memerintah bumi ini Telah meletakkan segalanya dalam terang pemikiran yang benar-benar baru Sekarang sebagai ganti merasa terancam oleh musuh Saya memiliki keberanian terhadap iblis Saya memahami bahwa jika saya mulai melakukan hal yang salah dalam tindakan saya Mengatakan hal yang salah dengan perkataan saya dan menuruti berbagai emosi negatif Setan akan mengambil keuntungan dari hal-hal tersebut Dia akan masuk memakan-makan siang saya dan meledakkannya Saya tidak mengabaikan segala muslihatnya Tetapi saya juga tidak takut terhadapnya Saya tidak menjadi pasif terhadapnya Tetapi saya secara aktif dan dengan sengaja menolak dia Saya menyadari bahwa segala yang dia lakukan untuk menentang saya Berasal dari kuasa dan otoritas manusia saya Saya menerima sebuah kesaksian dari seorang wanita yang telah menjadi seorang pengikut setan Sebelum bertobat kepada Yesus Kristus Setelah lahir baru dia mengalami banyak masalah Karena dia takut bahwa setan akan marah kepadanya dan mencoba untuk menghukum dia Karena telah berpaling darinya Ketika dia mendengarkan pengajaran mengenai otoritas orang percaya ini Hal tersebut membebaskannya Segala ketika dia menyadari bahwa iblis tidak bisa melakukan apapun kepadanya Tanpa persetujuan dan kerjasamanya Kebenaran membebaskan saudari yang berharga ini Dan kebenaran juga akan membebaskan Anda Bab 7 Di bawah payung Dalam terang apa yang telah kita lihat sejauh ini Efesos 6.10-11 Akan memberikan pemahaman yang lebih masuk akal Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Tipu muslihat secara harafiah berarti Kelicikan, kelihayan, dan kecurangan Satu-satunya kuasa setan adalah tipu daya Dia tidak bisa memaksa Anda untuk melakukan sesuatu apapun Dia tidak bisa membuat Anda berbuat dosa Orang-orang memberitahu saya Saya tidak mau melakukan dosa seksual Tetapi saya tidak memiliki kuasa untuk menolaknya Setan lebih kuat dari saya Tidak benar Setan tidak memiliki kuasa Tutoritas untuk memaksa Anda melakukan apapun Masalahnya adalah bahwa dia itu Pendusta ulung, penghasut, dan penipu Masalahnya adalah tipu daya Ketika kita mengetahui kebenaran mengenai siapa Kita di dalam Kristus Dan kuasa yang telah diberikan kepada kita Maka dalam pemahaman yang lebih nyata Kitalah orang yang memberikan kepada setan Kuasa dan otoritas untuk memerintah dan menguasai kita Anda bisa mematahkan hal itu Baru-baru ini saya berbicara dengan salah seorang mahasiswa sekolah Alkitab kami Tentang satu area tertentu dalam kehidupannya Dan mahasiswa tersebut mengakui Saya tahu saya salah dalam area ini Ini adalah pemberontakan dan saya ingin mematahkannya Tetapi ada sesuatu dalam diri saya Di mana saya memiliki kesulitan untuk melakukan hal yang benar Saya kelihatannya tidak bisa mengalahkannya Saya memberitahu mahasiswa itu Begini caranya agar engkau bisa mengalahkannya Lakukan apa yang engkau kira harus engkau lakukan Tetapi engkau merasa tidak senang melakukannya setiap hari Tidak masalah jika engkau merasa sepertinya tidak senang melakukannya Lakukan itu setiap hari Jika engkau mulai taat dan menyerahkan segala tindakanmu kepada Tuhan Maka dia akan dikuatkan dalam hidupmu Saat engkau berhenti taat dan menyerahkan tubuhmu kepada iblis Itu akan melemahkan dia dalam hidupmu Itulah alasan mengapa Alkitab mengatakan Bahwa Anda harus bertahan melawan segala tipu muslihat Kecurangan, kebohongan, dan tipu daya iblis Setan bekerja untuk menipu Anda Dan dia mendatangi Anda melalui setiap jalan Dengan segala bantuan dan dukungan yang dia peroleh dari orang-orang Gelombang udara kita penuh dengan nafsu dan kebohongan Setiap kali Anda menyerah kepada kebohongan Anda adalah orang yang memberikan kuasa kepada iblis untuk datang dan binasakan hidup Anda Mengapa Yesus datang? Karena Allah adalah roh dan tidak memiliki tubuh fisik Yohannes 4 ayat 24 Dan karena dia memberikan kuasa dan otoritas atas bumi ini kepada manusia jasmania Dia akan menjadi tidak adil jika datang ke bumi ini dan campur tangan dalam berbagai urusan manusia Dia tidak bisa masuk dan meluruskan segala kekacauan Dia memiliki kuasa untuk melakukannya Dan sebagai hakim dia bisa mengatakan Baiklah aku lelah dengan segala kekacauan ini Aku akan memusnahkan seluruh umat manusia Dia hampir melakukan hal tersebut dengan Nuh dan Airbah Sebagai pencipta dan penilik bumi ini Dia selalu memiliki keadilan dan hak istimewa Tetapi di luar penghakiman sepenuhnya Dia tidak memiliki otoritas untuk masuk ke dalam berbagai urusan manusia Dan mengubah segalanya Dia tidak memilikinya karena dia telah memberikan otoritas Untuk mengatur dan memerintah bumi ini kepada umat manusia Masmur 115 ayat 16 Bahkan meskipun mereka menggunakan otoritas itu bertentangan dengan apa yang dia inginkan Allah akan menjadi tidak adil dan tidak benar Terhadap pernyataannya sendiri jika dia turun dan mengubah berbagai hal Inilah alasan mengapa Allah harus menjadi manusia Inilah alasan mengapa Allah harus mengirimkan putranya Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini Semuanya kembali kepada masalah otoritas yang telah diberikan kepada manusia jasmania Allah tidak memiliki tubuh jasmani manusia Sehingga dia tidaklah bebas untuk beroperasi tanpa batasan di bumi ini Dia harus menjadi seorang manusia Yesus firman yang menjadi manusia Allah manusia Harus menjadi manusia jasmania Sehingga dia bisa memiliki otoritas atas bumi ini Yohanes 1 ayat 14 Allah tidak bisa menyelamatkan umat manusia dengan cara lainnya Sampai akhirnya dia mendapatkan tubuh jasmania manusia Dia dibatasi dalam apa yang bisa dia lakukan Dia mencoba untuk bekerja melalui manusia Tetapi mereka semua telah rusak ditipu dan dibawah kendali iblis Yeskel 22 ayat 30 Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku Supaya jangan kumusnahkan Tetapi aku tidak menemuinya Dan Yesaya 59 ayat 16 Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan Dan keadilannya lah yang membantu dia Karena tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa Suci dan mampu untuk membawa kebenaran Allah ke dalam bumi ini Maka dia sendiri harus datang dan menyelamatkan kita Dia telah memberikan kekuasaan atas bumi ini kepada manusia jasmani Sehingga dia harus menjadi salah satu diantara manusia Allah sendiri mengambil rupa manusia Dan membatasi dirinya kepada tubuh manusia Tubuh jasmani Pengejaran saya yang berjudul How to conceive a miracle Membahas lebih dalam mengenai topik ini Ini adalah pesan kedua dari Lessons from the Christmas Story 4.000 tahun Allah menciptakan Adam ketika dia memiliki otoritas mutlak atas bumi Kejadian 1 ayat 26 Baiklah kita menjadikan manusia Allah menciptakan manusia dengan mengucapkan firman Sesudah itu dia mengucapkan firman untuk memberikan kekuasaan kepada manusia Otoritas dan kuasa atas bumi Dalam melakukan hal ini dia membatasi otoritasnya sendiri Manusia merusak diri mereka sendiri dengan menjual dirinya kepada iblis Dan menjadikan iblis Allah atas dunia ini Allah tidak lagi memiliki kendali Dia tidak memiliki kekuasaan atas bumi Karena dia telah memberikannya kepada manusia Itulah alasan mengapa Allah tidak bisa Hanya mengucapkan firman agar tubuh jasmani Yesus menjadi ada dengan perkataannya sendiri Dia harus berbicara kepada roh manusia Roh yang telah rusak dalam diri mereka Dan kemudian mereka harus mengambil firman itu dan mengucapkannya keluar dari mulut mereka Sesungguhnya dibutuhkan waktu 4000 tahun Bagi Allah untuk mendapatkan orang-orang yang cukup Yang bisa beroperasi dengan iman yang cukup Untuk menyampaikan dan menumbuatkan berbagai hal yang perlu diucapkan Agar tubuh Yesus bisa diciptakan Tidak ada pemberitahuan mengenai berapa banyak orang-orang yang Allah inspirasikan untuk mengatakan Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Sebelum Yesaya sungguh-sungguh mengucapkannya Yesaya 7 ayat 14 Tidak banyak nabi yang ingin berdiri dan dicatat menyatakan hal seperti itu Dibutuhkan iman yang sangat besar bagi Yesaya untuk mengatakannya Setelah segala nubuatan ini diucapkan lebih dari 4000 tahun Malaikat menjumpai Maria dan memberitahukan kepadanya apa yang akan terjadi Lukas 1, 28-33, 35 Dia merendahkan dirinya dan berkata Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu Lukas 1, 38 Malaikat mengambil seluruh nubuatan tersebut Firman Allah yang diucapkan dan Firman masuk ke dalam rahim Maria Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita Yohanes 1, 14 Allah menciptakan tubuh jasmania untuk didiami Yesus dengan mengucapkan Firman selama satu periode waktu selama 4000 tahun melalui manusia yang diurapi Kemudian Firman itu masuk ke dalam rahim Maria Dan begitulah cara Yesus dikandung Itulah alasan mengapa dia memiliki otoritas di bumi untuk melakukan apa yang dia lakukan Dilindungi dari hujan Setan mendapatkan masalah sekarang Allah selalu memiliki kuasa untuk campur-campur tangan Tetapi dia telah memberikan otoritas atas bumi ini kepada umat manusia Kemampuannya untuk campur tangan dalam berbagai urusan manusia dibatasi Karena dia tidak memiliki tubuh jasmania Ketika manusia berpaling dari Allah dan memberikan otoritas dan kuasanya kepada iblis Dia mulai menindas umat manusia Allah ingin menebus kita Tetapi dia tidak memiliki tubuh jasmania manusia Seorang pribadi dengan tubuh jasmani di sini, di bumi ini Sehingga dia bisa memiliki otoritas untuk berperang dengan iblis Ketika anda berada di bawah payung, payung itu melindungi anda dari hujan Hujan tetap turun, tapi air hujan tidak menyentuh anda Ketika setan memberontak melawan Allah dengan menipu manusia dan mendapatkan otoritasnya Dia berada di bawah payung perlindungan dari otoritas Allah yang telah diberikan kepada manusia Otoritas manusia ini melindungi iblis Sehingga Allah tidak bisa menyentuhnya dan melepaskan dia dari segala kuasanya Allah tidak bisa menyentuh setan secara langsung tanpa melanggar firmannya Karena dia telah memberikan otoritas atas bumi ini kepada manusia dengan tubuh jasmani Inilah alasan mengapa Yesus harus menjadi manusia Kristus mengatakan demikian Yohanes 5 ayat 26-27 Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Demikian juga diberikannya anak manusia Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi Karena dia adalah anak manusia Yesus mengatakan bahwa alasan dia mendapatkan otoritas untuk melaksanakan penghukuman Adalah karena dia adalah anak manusia Allah manusia Kedua istilah anak Allah dan anak manusia Merujuk kepada Yesus Istilah anak manusia menekankan kemanusiaannya dan sisi jasmannya Sedangkan istilah anak Allah menekankan sisi keilahiannya Dan kehadiran dari Allah yang maha kuasa yang berdiam di dalam tubuh Kristus Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan Dan dia menciptakan segalanya Kolosai 1 ayat 16-17 Yesus adalah Allah yang bermanifestasi dalam daging 1 Timotius 3 ayat 16 Dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia Pada waktu bersamaan Oleh karena itu Yesus adalah Allah manusia Istilah anak manusia Merujuk kepada kemanusiaan Kristus Sehingga ketika Yesus berkata bahwa Allah telah memberikan dia otoritas Untuk melaksanakan penghakiman Karena dia adalah anak manusia Dia sedang membuat referensi langsung kepada fakta Bahwa dia memiliki tubuh jasmania Dia selalu memiliki kuasa sebagai pencipta Tetapi dia tidak memiliki otoritas untuk menggunakan kuasa tersebut Sampai akhirnya dia mengambil tubuh manusia Semua hal ini meneguhkan integritas firman Allah Sekali dia berfirman Engkau memiliki kekuasaan kepada umat manusia Itu menjadi milik mereka Dia membatasi otoritas dan kuasanya sendiri di bumi dengan memberikannya kepada kita Dan Allah tidak pernah melanggar firmannya Suatu kali salah seorang karyawan saya percaya bahwa Allah akan memberikan dia sebuah mobil Ketika Tuhan memberkati saya dengan kendaraan yang lebih baik Saya akan memberikan mobil lama saya kepada orang ini Itu adalah sebuah mobil yang sangat baik Mobil itu baru ketika saya mendapatkannya Dan istri saya dan saya hanya menggunakannya selama berapa tahun Jadi saya memberikan mobil ini kepada karyawan saya Sebagai hadiah dan memindahkan hak kepemilikan kepadanya Setelah kira-kira setahun Dia bertanya apakah tidak masalah bagi saya Jika dia hendak melakukan tuker tambah mobil itu dengan mobil yang lebih bagus Saya memberitahu dia Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dengan mobil itu Itu bukan mobil saya Tetapi itu adalah mobilmu Dia merasa perlu untuk mendapatkan izin saya Tetapi itu sebenarnya tidak perlu Saya telah benar-benar memberikan mobil itu kepadanya Secara sah mobil itu adalah miliknya Jika dia ingin memarkir mobil itu di pinggir jalan Dan menarik uang 10 dolar bagi setiap orang yang ingin memukul mobil itu Sekali dengan palu besar Dengan tujuan mengumpulkan uang untuk mendapatkan mobil lainnya Dia bisa boleh melakukannya Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan mobil itu Itu yang dimaksud dengan integritas Jika saya telah memberikan mobil kepada seseorang dan menjadikan mobil tersebut atas namanya Maka mobil itu menjadi miliknya Jika berapa tahun kemudian saya mendapati mereka menjual tiket Untuk memukul mobil itu dengan palu besar seharga 10 dolar Untuk masing-masing orang Dan itu bukanlah apa yang saya inginkan Akan menjadi salah jika saya datang kepada mereka Dan mengatakan sesuatu Jika saya sungguh-sungguh memberikan mobil itu kepada mereka Tidak ada persyaratan yang melekat Maka itu menjadi urusan mereka dan bukan urusan saya Mereka sekarang memiliki otoritas atas mobil itu Tubuh Jasmania Begitulah cara Allah memberikan otoritas atas bumi ini kepada kita Allah sendiri dibatasi sampai akhirnya Dia menjadi makhluk yang memiliki tubuh Jasmania Yesus tidak hanya bersifat Jasmani Tetapi dia adalah Allah sendiri Mendiami tubuh Jasmania di bumi Sekarang Iblis mendapatkan masalah Dia telah menggunakan Adam Hawa sebagai Sandra dengan berkata Tuhan jika engkau ingin melakukan apapun terhadapku Engkau harus menghancurkan orang-orang yang kau ciptakan juga Namun sekarang Yesus menjadi salah satu Sandra Seorang manusia Jasmania Yesus masuk ke dalam kerajaan Iblis dan menghancurkannya Dia membuang seluruh otoritas dan kuasa dari setan Dan menurunkan dia sampai nol Dengan lingkaran yang dihancurkan Musuh tidak memiliki kuasa dan otoritas apapun menentang kita Semua yang bisa setan lakukan adalah mencobai kita Jika kita tunduk kepadanya Kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Adam dan Hawa Kita menyerahkan kuasa dan otoritas kemanusiaan kita Setan tidak bisa melakukan apapun kepada Anda Tanpa persetujuan dan kerjasama Anda Hal ini sepenuhnya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja Kebanyakan orang berpikir bahwa setan adalah kuasa unggul yang perlu diperhitungkan Dia memang ada dan Anda Tidak bisa hanya mengabaikan segala muslihatnya 2 Korintus 2 ayat 11 Anda perlu tahu apa yang sedang terjadi Tetapi Iblis bukanlah pribadi yang perlu ditakuti Dia adalah pribadi yang perlu Anda kenali dan tolak Tetapi setan tidak bisa melakukan apapun terhadap Anda Tanpa persetujuan dan kerjasama Anda Pemahaman akan kebenaran ini Telah mengubahkan hidup saya Dan memberikan saya sebuah keuntungan yang luar biasa atas Iblis Sekarang saya menyadari bahwa Jika saya memiliki perasaan keinginan ketertarikan atau nafsu dalam berapa arahan Semua yang perlu saya lakukan Adalah berhenti untuk tunduk kepada hal-hal tersebut Yang mengizinkan setan untuk menarik saya ke jalan tersebut Saya akan menggunakan tubuh jasmani saya Untuk melangkah ke arah yang sepenuhnya berlawanan Apa yang saya lakukan dengan tubuh jasmani saya Melepaskan entah kuasa Allah atau kuasa Iblis Terima kasih